Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak pada pertemuan kali ini ya pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai materi penataan produk kita akan belajar di KD 3.10 dan 4.10 mengenai menerapkan SOP penataan produk cream, food, fresh dan kosmetik di supermarket dan melaksanakan penataan produk cream, food, fresh dan kosmetik di supermarket berdasarkan SOP perusahaan. Jadi yang pertama dalam melakukan penataan produk kita perlu yang namanya persiapan dalam mempersiapkan suatu produk atau barang yang ingin kita tata di dalam ruangan atau di dalam toko atau di rak pengklasifikasian atau pengelompokan produk itu sangat penting ya dilakukan guna tujuannya untuk memudahkan penataan dan juga untuk mempermudah pencarian produk oleh konsumen yang ingin mereka beli di sini konsumen membeli produk semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya konsumen yang berbelanja di supermarket biasanya mereka mendapatkan pelayanan yang lebih baik daripada di toko-toko retail tradisional ya selain memberikan pelayanan yang terbaik mereka juga akan mendapatkan kemudahan dalam berbelanja salah satu kemudahan dalam berbelanja itu diperoleh ketika atau jika konsumen dapat dengan mudah menemukan produk yang diada oleh karenanya penataan produk di supermarket atau minimarket itu harus sesuai dengan kategorinya ya di sini pengelompokan produk itu ditata berdasarkan tiga kategori ya yang pertama ada jenis jenis produk yang kedua ada merek produk dan yang ketiga ada ukuran produk itu kategori pengelompokan produk berdasarkan penataannya di supermarket berdasarkan jenis produknya produk supermarket itu akan ditata yang akan ditata itu harus digelompokkan berdasarkan jenisnya contohnya seperti produk food non-food fresh peralatan rumah tangga fashion dan lain-lain itu harus ditata sesuai jenisnya tidak oleh produk food dan non-food itu digabung menjadi satu harus dibedakan sesuai dengan jenisnya tujuannya agar mempermudah konsumen mendapatkan apa yang mereka beli jadi pengelompokannya itu harus sudah dilakukan sejak produk itu berada di dalam hutan dan pengelola itu harus juga membuat daftar jenis produk yang akan dijata agar supaya mudah ketika melakukan penataan terus yang kedua kategori yang kedua ya berdasarkan merk produk dari pengklasifikasian atau pengelompokan merek produk itu dilakukan karena satu jenis produk itu dapat dibuat oleh lebih dari satu perusahaan sehingga mereknya itu juga akan berbeda-beda contohnya itu adalah seperti merek sampo ya jadi sampo itu mereknya itu beda-beda ada yang panting ada yang sunslip ya terus kemudian ada ke sampo rejoice daft dan lain sebagainya itu harus juga ditata sesuai mereknya harus dibedakan juga jadi merek sunslip harus berdekatan dengan merek sunslip begitu pun merek daft panting dan sampo-sampo yang lainnya jadi penataan produknya itu untuk satu jenis produk saja biasanya dipajang pada rak yang sama dan ditata berdasarkan mereknya jadi semacam-macam sampo itu biasanya berada di rak yang sama tetapi biasanya ditata sesuai mereknya jadi tetap berada di dalam satu rak tetapi ditatanya harus menyesuaikan dengan merek produk tersebut itu kalau berdasarkan merek produk terus yang ketiga berdasarkan ukuran produk jadi biasanya ada produk itu ukurannya bermacam-macam ada yang lima liter ada yang tiga liter ada yang dua liter ada yang satu liter biasanya produk yang dijual dengan ukuran yang berbeda-beda itu harus ditata berdasarkan ukurannya contohnya pada produk minyak goreng refill di pengelompokannya itu dapat berupa ukuran 500 ml 1 liter 2 liter dan seterusnya jadi itu dibedakan biasanya ya ukuran yang paling besar itu posisinya di sebelah kanan jadi yang kecil itu di sebelah ini karena kalau dilihat dari apa kebiasaan orang Indonesia itu biasanya sering memakai tangan-tangan untuk mengambil sesuatu tujuannya agar ukuran yang besar itu bisa diambil terlebih dahulu atau laku terlebih dahulu pada umumnya penataan produk yang terkait dengan ukuran biasanya ukuran yang paling besar posisinya di kanan bukan di kiri umumnya seperti ini terus kemudian apa tujuan pengelompokan produk jadi pada saat proses pemajangan produk itu harus ada seninya ya seni itu perlu diperhatikan baik eksterior maupun interior display selain keindahannya selain tujuan pengelompokan produk itu dibagi menjadi dua ada tujuan pengelompokan produk bagi produsen dan ada tujuan pengelompokan produk bagi konsumen apa tujuannya kalau bagi produsen agar mempermudah yang pertama agar mempermudah penyimpanan barang gudang yang kedua juga mempermudah penataan di ruang aja yang ketiga mempermudah pengambilan dari gudang atau tempat pemajangan yang keempat mempermudah mempermudah pengawasan dan pemeliharaan itu tujuan pengelompokan produk bagi produsen tujuan pengelompokan produk bagi konsumen yang pertama itu yang pasti agar memudahkan dalam mencari dan memilih produk yang akan dipilih dan yang kedua memudahkan dalam berbelanja jadi tujuan penataan penataan produk itu dibagi menjadi dua ya ada bagi produsen dan ada bagi konsumen seperti yang saya jelaskan tadi kemudian penataan produk di supermarket itu bermacam-macam yang pertama penataan produk produk seperti food non-food terus kemudian kebutuhan rumah tangga atau household mainan toys terus kemudian alat tulis atau APK atau biasa disebut dengan stationery bagaimana penataan produk untuk jenis makanan ini jenis barang ini jenis barang ini yang pertama ya produk yang dipacang di gondola harus terisi penuh gondola itu sama dengan rak jadi barang-barang tersebut kesannya harus terisi penuh yang kedua produk merek tertentu yang berputarannya cepat sebaiknya dipacang lebih banyak jadi merek-merek tertentu yang biasanya cepat lakunya itu seharusnya diisi merek tersebut lebih banyak daripada merek-merek yang lainnya yang ketiga harus ada labet harga diletakkan pada jelping tepat dibawah tiap-tiap produk dibawahnya biasanya di gondolanya selfie-nya itu yang dibawah yang keempat produk ditata dari kiri ke kanan secara urut mulai dari ukuran kecil ke besar jadi yang kecil di kiri yang besar di di kanan pada umumnya SOP nya seperti ini yang kelima pemajangan produk harus memperhatikan tanggal masuk produk jadi kalau produk yang mudah busuk ya itu pemajangannya itu harus menggunakan sistem vivo first in first out barang yang pertama masuk harus keluar karena apa karena ya barang tersebut biar tidak apa namanya mati tanggal pada luar sana jadi seperti itu SOP penataan produk bagi produk produk untuk non-food household toy dan stationery terus yang kedua untuk produk kosmetik SOP nya yang pertama produk harus yang dipajang di gondola harus terisi penuh pada intinya produk non-food produk food itu penataannya SOP nya sama dengan produk kosmetik yang kedua produk merek tertentu yang yang komputarannya tepat sebagainya dipajang di gondola itu sama dengan SOP barang-barang food atau non-food yang ketiga label harga diletakkan pada selfie tepat dibawa tiap-tiap produk produk ditata dari kiri ke kanan secara urut mulai dari ukuran kecil ke besar sama seperti yang tadi pemajangan produk harus memperhatikan tanggal masuk produk penataan produk kosmetik harus memperhatikan bentuk jenis dan komposisi warna kemasan agar terlihat indah dan menarik penataan produk fresh penataan produk fresh itu biasanya berhubungan dengan sayuran buah-buahan maupun daging kalau penataan produk sayuran biasanya SOP nya harus dilihat kualitas sayurannya kualitas sayuran itu dapat dilihat dari kesejarannya ikatan ukuran dan jenis dan bentuk serta warnanya yang kedua penataan sayuran harus juga kelihatan terlalu yang ketiga produk sayuran dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu daun harus dikelompokkan di jenis daun buah juga dikelompokkan dengan jenis buah bunga umbi atau akar juga dikelompokkan sesuai dengan klasifikasinya terus kemudian yang keempat harus perputaran pemajangan adalah sistem hivu sama barang yang pertama kali masuk harus pertama kali keluar terus yang kelima label harga harus terpasang jadi harus ada label harganya terus kemudian ada SOP penataan produk fashion dan sport biasanya ada produk baru atau new arrival biasanya cara penataannya ditata sesuai dengan koleksi terus sesuai model dan jenis bahannya yang ketiga sesuai intensitas warna yang keempat sesuai dengan ukuran dan yang kelima diletakkan di bagian depan Kenapa kok di bagian depan biasanya kalau sistem sistem penjualan fashion yang berwarna dengan pakaian sepatu biasanya menggunakan sistem bifo barang yang terakhir masuk harus pertama kali dikeluarkan beda dengan sistem bifo yang untuk barang-barang muda kagal luarsa atau muda busuk mungkin cukup itu penjelasan dari saya untuk pertemuan pertama untuk materi penataan produk cukup sekian terima kasih selamat belajar dan semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh